Langsung informasi pertama pemirsa, gempa kembali mengguncang wilayah Indonesia setelah Lombok dan Sulawesi Tengah. Gempa berkekuatan 6,0. Skala Richter juga mengguncang Jawa Timur dini hari tadi. Gempa mengakibatkan sejumlah bangunan rusak dan tiga warga sumenep meninggal dunia akibat terkena runtuhan bangunan. Guncangan gempa dirasakan di seluruh wilayah Jawa Timur termasuk Pulau Madura dan Bali. Guncangan dirasakan masyarakat cukup kuat, terutama warga sumenep Madura dan Situbondo selama 2 hingga 5 detik. Dari hasil analisis badan meteorologi, klimatologi dan geofisika, epicenter gempa berjarak 55 km arah timur laut Situbondo, Jawa Timur dengan kedalaman 12 km. Gempa yang terjadi merupakan gempa dangkal akibat aktivitas sesar lokal di dasar laut. Gempa bumi ini juga dipastikan tidak menimbulkan tsunami. Informasi ini tadi tepat sekali saya bangun tidur, tadi hari ini langsung dapat kabar dari ada keluarga yang ada di Surabaya, betul-betul merasakan begitu terjadinya gempa dan ya mungkin masih mencekam ya, karena Indonesia kemarin Sulawesi Tengah juga ada gempa dan tsunami, kekhawatiran itu juga muncul begitu, apakah ada kemungkinan-kemungkinan susulan begitu ya. Baik, dan ini juga memang terjadinya pada dini hari tadi gitu ya, dan kalau dilihat dari korbannya, sejauhnya tadi sudah disampaikan, ada tiga orang meninggal dunia. Terima kasih telah menonton!